Beta sangat senang sekali dapat berbicara mengenai pembangunan infrastruktur digital. Khususnya program gratisin internet super cepat merata yang diusulkan oleh Ganjar Mahmud. Program ini menandai langkah maju yang sangat positif dalam mendukung digitalisasi dan memberikan akses lebih luas bagi masyarakat. Termasuk para pemuda di ujung Indonesia seperti di Nusa Tenggara Timur. Halo bosudara semua, kalian lagi menyaksikan Suara Gaung Muda. Bapak Mama dan bosudara semua, kalau kita membicarakan tentang infrastruktur, menurut Beta, infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat saat ini adalah digitalisasi. Beta sangat senang sekali dapat berbicara mengenai pembangunan infrastruktur digital. Khususnya program gratisin internet super cepat merata yang diusulkan oleh Ganjar Mahmud. Program ini menandai langkah maju yang sangat positif dalam mendukung digitalisasi dan memberikan akses lebih luas bagi masyarakat. Termasuk para pemuda di ujung Indonesia seperti di Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur digital menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan konektivitas sosial di era globalisasi saat ini. Akses internet yang cepat dan merata di seluruh negeri menjadi prasyarat esensial untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan potensi teknologi. Oleh karena itu, pesudara semua, program gratisin internet super cepat merata menjadi sebuah inisiatif yang sangat penting dalam menyeimbangkan kesenjangan akses digital antar kota besar dan wilayah terpencil. Sebagai seorang pemuda di ujung Indonesia yang berbatas langsung dengan negara Timur Leste, Betah memberikan gambaran yang jelas buat pesudara semua mengenai sulitnya menikmati jaringan internet yang stabil. Apalagi gratis dan cepat. Nah, dalam realitas sehari-hari, kami merasakan dampak ketertinggalan yang kerap kali dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Meskipun kami memiliki potensi, namun tanpa akses yang memadai, kesempatan untuk perkembang dan bersaing di era digital menjadi terbatas. Nah, pesudara semua, program ini sonde hanya memberikan manfaat bagi kota-kota besar, tetapi juga bagi wilayah pedesaan yang seringkali terabaikan dalam pembangunan infrastruktur. Digitalisasi merata yang diusulkan oleh Ganjar Mahmud dapat membawa dampak positif bagi pemberdayaan anak muda di seluruh Indonesia. Akses internet yang cepat membuka peluang lebih besar untuk belajar, bekerja, dan berbisnis. Inilah langkah yang sangat positif dalam menciptakan generasi yang terampil dan berdaya saing di era digital. Dalam konteks pendidikan, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator peningkatan pendidikan di semua tingkat. Akses mudah ke sumber daya pembelajaran daring atau online akan mendukung pengembangan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Guru dan siswa dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran. Inilah titik penting dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk generasi mendatang. Selain itu, berserah semua, peluang bisnis dan inovasi dapat tumbuh lebih baik dengan akses internet yang kuat. Startup dan perusahaan kecil dapat berkembang pesat dengan adanya konektivitas yang memadai. Inovasi teknologi dapat muncul dari berbagai wilayah menciptakan ekosistem bisnis yang beragam dan dinamis di seluruh negeri. Nah, berserah semua, program ini menjadi sebuah tongkak penting dalam memajukan sektor ekonomi Indonesia. Perlu kata mencatat bahwa ini bukan program yang mengadang-adang seperti pembagian susu dan makan siang gratis yang katanya untuk mengatasi stunting. Padahal stunting bukanlah masalah kekurangan makan di usia sekolah. Tetapi kekurangan gizi yang harus diatasi sejak balita. Sedangkan gratisin internet super cepat merata adalah program yang benar-benar dibutuhkan dan tepat sasaran. Beserah semua. Dengan melihat kebutuhan masyarakat saat ini, kebutuhan akan konektivitas digital dapat dianggap lebih mendesak dan relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan ekonomi Indonesia menuju tahun 2045 sebagai negara yang kuat. Sebagai masyarakat, Katong menginginkan pemimpin yang memiliki visi besar dan mampu melihat lebih jauh tentang masa depan Indonesia. Pemimpin yang dapat menawarkan solusi untuk tantangan yang sulit seperti akses internet yang merata. Program ini adalah langkah konkret yang diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mendukung program seperti gratis internet super cepat merata menjadi sebuah keputusan yang rasional dan strategis. Ini bukan hanya tentang konektivitas digital, tetapi juga mengenai menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia. Mari Katong bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, kuat, dan inklusif dengan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahmud MD sebagai presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Peace. Terima kasih telah menonton!